Halo Sobat AP, ketemu lagi dengan saya Satria di channelnya Anugrah Pratama.com Kali ini saya mau ngebahas satu aplikasi yang berfungsi untuk memonitoring laptop atau komputer kalian yang jika suatu-suatu kalian harus tinggalkan tapi masih ada pekerjaan di depan komputer Mau tau aplikasi apa itu? Jangan lupa klik like dan subscribe channel kami ya Kita intro dulu yuk Nah buat kalian yang suka rendering video atau mungkin berguna bagi kalian para teknisi komputer ya Kan sekarang lagi jamannya WFH nih Pasti kita suka gak bisa ketemu dengan klien atau pelanggan kita Aplikasi ini berfungsi untuk meremot dan juga membantu kita dalam memperbaiki komputer Punya pelanggan atau punya saudara kita Untuk aplikasinya sendiri ini bernama Anydesk Jadi caranya adalah ikut yuk Oke Sobat AP disini saya sudah membuka aplikasinya yang bernama Anydesk Nah disini kalian bisa set password nih Tinggal kalian klik yes aja Nah disini tinggal enable Tinggal kalian masukin aja passwordnya Lalu saya masukin yang gak apa-apa aja ya Lalu kita klik Fungsi passwordnya sendiri ini agar ketika kita mengakses dari device lain Tidak perlu lagi ada tambahan otorisasi Jadi kalian tinggal masukin password aja Terus udah deh bisa langsung kontrol Nah sekarang saya mau coba konekkan Anydesk yang ada di komputer saya ini ke handphone Android saya Pertama-tama kalian buka dulu playstore kalian lalu cari Anydesk Kemudian kita install Kita tunggu beberapa saat ya Lalu kita buka aplikasinya Kita oke kan Kalau udah di install kita buka yuk aplikasi Anydesknya Nah Di tiap device biasanya ada kode addressnya masing-masing ya Contohnya di komputer saya ini Ini adalah kode addressnya Agar kita bisa menyambungkan ke handphone kita Caranya adalah kita masukkan kode address berikut ini Lalu kita tekan Nah Di sini sudah mulai terkambungkan Lalu di handphone sini Dia dimintakan password Sama seperti password yang tadi saya buat ya Nah Seperti yang kalian lihat Tampilannya sama dengan yang ada di komputer saya Sekarang kita coba yuk Kontrol aplikasi yang di komputer ini melalui handphone saya Ini saya coba minimize Tuh Dia mau kan Nah Jadi tampilannya yang ada di handphone ini Sama persis dengan yang ada di komputer Biasanya kalau di komputer kita menggunakan kursor mouse Dia juga menggunakan kursor mouse Jadi kalian arahkan kursor mouse-nya Ini saya contoh Saya minimize ya Oke Tuh Dia ikut juga minimize Nah Ini adalah Tampilannya Sama kan Terus kita coba buka aplikasi yuk Saya buka aplikasi Windows Explorer aja deh yang gampang Tuh Dia juga mau nampil Seperti itu teman-teman Jadi Apapun yang kalian lakukan di komputer Bisa kalian lakukan melalui Handphone kalian Dengan cara Remote-nya menggunakan AnyDash ini Sekarang kita coba ya Gimana sih hasilnya Kalau kita Menyalakan Musik Apakah Di handphone juga akan terdengar suaranya Sekarang saya coba memputar musik melalui Spotify ya Apakah suaranya akan sama-sama terdengar Sama-sama terdengar ya Tapi emang agak ada delay sedikit sih Tapi itu bukan masalah Seperti itu Sobat AP Gampang kan Nah Sobat AP itulah aplikasi AnyDash yang berguna untuk memonitoring komputer kalian Mau tahu aplikasi apa lagi yang ingin kita bahas? Langsung kalian komen di kolom kami ya Saya Satria Sampai jumpa di video kami berikutnya Dadah Bye 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 Terima kasih telah menonton